Reaksi Cina Dengar Martin Pais Bisa Bela Timnas Indonesia Dari publik dalam negeri pun ada yang kurang suka juga Tetapi hari ini kita bahas negara-negara Asia Tenggara teman-teman Dimana komentar-komentarnya cukup pedas dengan kedatangan Martin Pais Semua netizen di Asia Tenggara teman-teman mengomentari kedatangan Martin Pais Apakah mereka merasa terancam? Kenapa harus terancam? Mereka saja tidak lolos kualifikasi rontri piala dunia Sebenarnya tidak ada urusan teman-teman Tapi kok tetap aja negeri jiran kita ini nyinyir Nanti kalau kita balas balik Dibilang IQ orang Indonesia rendah IQ orang Indonesia 78 Kalau sudah seperti ini Sebenarnya yang IQ rendah itu siapa? Mereka atau kita? Tidak ada asap kalau tidak ada api Ada sebab pasti ada akibat Kayaknya kenapa sih? Netizen-netizen negeri jiran itu tidak suka banget ya Dengan perkembangan si Papua Indonesia Jadi dia adalah seperempat orang Indonesian Lol India Belanda akan kembali Lihat orang ini tidak punya bagian Indonesia Kita lihat komentar-komentarnya Dari Nguyen ya Dari Vietnam juga Ya lucu Karena sebelumnya Indonesian menangisi Pemain Filipina Dan sekarang mereka melakukan hal yang sama Tapi tempat Indonesia belum ada kesempatan Untuk memenangkan piala AFF Orang Filipina itu Tanpa pemain naturalisasi Sepak pula Indonesia bukanlah apa-apa Ini orang Vietnam kayaknya Indonesia penuh pemain asing Dan hampir 300 juta Indonesia murni Tidak ada pemain lokal katanya Naturalisasi Tak mustahil Indonesia boleh layak ke piala dunia 2026-2030 Semoga berjaya Nah ini komentar bagus ini Timur Leste juga Kesenjangan antara tim nasi Indonesia dan ASEAN Lainnya kini semakin jauh Pemain sepak pula Indonesia Sejadi Akan punah Induzirland Full Halland Kembalikan ke Aku tim nasi Berhubungi Indonesia ku Tolong Hulandonesia Ini Vietnam ini Nedrlandusia Ini Malaysia Orang Malaysia itu Namanya kelihatan Saya pikir itu hanya banyak Masukan Pasang sesuatu yang tidak dilarang Jalanin saja Ya bener gak dilarang kok Naturalisasi Nah ini baru komentar terdah sih Orang Vietnam ini Ketika anda tidak bisa bermain sebagai pemain nasional Untuk negara anda Pergilah ke negeri orang yang nilainya rendah Biar langsung jadi pemain nasional Untuk negeri itu Nurul Azira Malaysia ini Indonesia Mereka punya banyak legenda di dunia Seperti Ronaldo Kakak Vigo Oh nama-nama pemain U 16 kemarin teman-teman Yang mirip-mirip Pemain asli Indonesia Dia tidak ada darah Indonesia Di badannya Karena kakeknya lahir di Indonesia Kakaknya 100 Peratus Belanda Saya berharap Asia lebih baik Hmm Pak Su Iwan Pak D Terpinter Kalian baca sendiri teman-teman Ini kayaknya semua orang Dari Timur Leste Juga komentar Dengan datangnya Martin Paes Ini kalian baca sendiri teman-teman Komentarnya panjang ini kalian baca sendiri Indonesia terlalu banyak bergantung Kepada pemain kacukan Malaysia ini kalau ini Harusnya kalian urus negara kalian sendiri tuh Jangan nyingir negara Indonesia Kok nyingir terus Indonesia mohon hijrah lebih Dan lebih berharap Indonesia seperti itu Akhirnya meet in Thailand Dan meet in Vietnam mendapat manfaat Dari imigrasi Indonesia Baginda Kak Arius Kemalisia Koran memiliki darah Mali Dari kakek buyutnya Indonesia bergadang Berdagang dengan Belanda Selatan Dengan imbalan Ibrida 2 Pemain sebab belah Indonesia Sejati akan punah Dalam beberapa hari mendatang Heran banget naturalisasi Ke perbuli tega kalian Hernando Cadangan Ini pasti kontra sama STY Orang Indonesia yang kontra sama STY Temennya Bung Tuel Lin Lakido Belanda penuh Vietnam ini Dulu katanya menghalau Sekarang memanggil Nur Ashraf Pulau Belanda Anak kampung Bungkus Baik untuk Indonesia Dari Kamboja Kamboja ini komentarnya Keren-keren pasti Kalian baca teman-teman Komenternya ya Kadang saya males bacanya Ini dari Cirawat Indonesia Tidak akan lagi Menggunakan pemain Di liga mereka Sepertinya mereka menutup Aduh terlalu cepat Ha itulah Kenapa kemenangan piala Yang Indonesia gunakan Strategi naturalisasi Untuk diraih Tidak pernah dihargai oleh fans Bahkan fans negara asal Mereka sendiri Yang gak menghargai Itu kayak sedikit Sebenarnya 90% Orang Indonesia itu Setuju naturalisasi Yang penting Untuk kemajuan timnas Kalau yang gak setuju Temennya Bung Tuel Ya Itulah komentar-komentar Teman-teman Dari seluruh negara Di Asia Tenggara Ada Vietnam Ada Filipina Ada Thailand Ada Malaysia Apalagi Ada Timor Leste juga Mereka mengomentari Kedatangan Martin Paez Tidak terkecuali Dengan pemain-pemain Naturalisasi Diaspora Indonesia Mereka komentari Reaksi Cina Dengar Martin Paez Bisa belatih Nas Indonesia Dengar Martin Paez 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saya kembali ke IQ, teman-teman. Katanya IQ orang Indonesia itu paling rendah, 78. Kalau sudah begini, sebenarnya siapa sih yang IQ-nya paling rendah? Kalian harus tahu. Berita yang beredar di media sosial tentang IQ orang Indonesia paling rendah, 78, itu hoax. Kalian terlusuri dari mana asalnya? Kalian akan ketemu di mana? IQ 78 digunakan untuk menjatuhkan orang Indonesia, menjatuhkan kepercayaan diri orang-orang Indonesia, merendahkan orang-orang Indonesia. Kalian percaya sama saya? IQ 78 yang disematkan banyak di media sosial itu untuk menjatuhkan kita semua, untuk merendahkan kita semua. Jadi kalian jangan pernah percaya dengan berita-berita yang beredar di media sosial tentang IQ orang Indonesia. Jangan pernah percaya. Karena itu merendahkan kita dan menjatuhkan mental sekaligus kepercayaan diri orang Indonesia. Jangan pernah percaya itu. Prabu Sipapulah Indonesia